Buddha gak pernah melarang atau bikin aturan tentang makan daging, tapi beliau menganjurkan kita untuk berlatih menghindari pembunuhan. Nah, dalam sutra dan riwayat hidup sang Buddha, makan daging itu gak termasuk ke dalam pembunuhan kalau kita tidak melihat pembunuhan itu, tidak mendengar pembunuhan itu, dan tidak mengetahui bahwa makhluk hidup tersebut dibunuh khusus untuk kita. Nah, pertama kita harus kenalin dulu nih winaya tradisi buddhist masing-masing, karena ada winaya tradisi buddhist yang ngewajipin anggota sahanya untuk vegetarian, tujuannya supaya makin sedikit makhluk yang menderita karena dibunuh. Dua, vegetarian bisa membantu kita untuk mengurangi kemelekatan terhadap makanan sekaligus melatih silat. Tiga, biar manfaatnya makin pol, kamu bisa vegetarian dengan motivasi yang benar. Bangkitkan ulas asih dan berharaplah agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Yang keempat, perlu diingat bahwa setiap makhluk itu membawa karma dan kelesannya masing-masing, jadi kamu gak perlu memaksa orang lain untuk vegetarian, karena tiap orang punya cara pandang dan cara praktik yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton!